Yang memirsa meski okupansi saat ini belum mengembirakan, namun pihak pengelola hotel di kawasan Kuta tetap optimis menyambut datangnya libur natal dan tahun baru 2024. Jelang libur nataru, market tabu domestik pun masih tetap menjadi andalan dengan thread pemesanan kamar yang kerap dilakukan secara mendadak. Tingkat hunian hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Bandung, Bali rata-rata masih berada di angka 50 persen. Menjelang libur natal dan tahun baru 2024, pengelola hotel berbintang tiga di kawasan Kuta mengaku jika okupansi yang hanya 50 persen ini tidak sesuai dengan harapan. Meski demikian, okupansi masih dimanfaatkan dari jaringan grup hotelnya yang berada di luar Bali dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terkait pemesanan kamar untuk periode libur akhir tahun 2023, hotel yang dikelolanya di Kuta, Bali baru menerima 17 persen dari total jumlah kamar yang dibiliki. Namun, pihaknya tetap optimis bahwa permintaan kamar akan semakin meningkat. Mengingat sebagian besar tabu-tabu domestik ke Bali melakukan booking atau pemesanan kamar secara mendadak. Walaupun sampai sekarang masih belum terlihat bagus, belum penuh baru kira-kira 17 persen. Hanya kami yakin memang lihat di tahun-tahun sebelumnya ataupun lihat dari tren untuk di Bali di akhir tahun itu pasti penuh. Dan kemarin-kemarin dari Juli sampai sekarang itu masih trennya memang bookingnya itu mendadak-mendadak. Meski kondisi pariwisata sudah mulai pulih dari masa pandemi COVID-19, namun diakui perang tarif kamar hotel berpintang di kawasan Kuta masih tetap terjadi. Bahkan, pengelola hotel juga masih mengikuti harga dari pasar dikarenakan ketatnya persaingan. Dari Badung, Bali, kontributor Nusantara TV, Putu Wiguna melaporkan.